Selamat pagi teman-teman Kali ini saya akan memberikan Cara untuk Mengisi informasi pajak Google AdSense Tapi sebelumnya Like Dan subscribe ya Oke Langsung saja Pertama-tama Kalian masuk Google Chrome seperti ini ya teman-teman Kemudian kalian Cari Google AdSense Seperti ini Jadi kalian disini Nanti disuruh untuk Login Ke ikon Google AdSense Kalian Dan Kebetulan ini Saya kan sudah login ya teman-teman Jadi tinggal klik Login Google AdSense Ini saja teman-teman Oke kita tunggu Masih loading Nah Disini Kita akan mengisi Info pajak yang ini teman-teman Dan gunanya apa Info pajak gini Untuk kita isi Di icon Google AdSense kita Icon pembayaran Channel YouTube kita Karena Jika kita Tidak mengisi Info pajak ini Maka Nantinya Jika kita sudah Mendapatkan uang Dari YouTube Kita akan Dikenal Dipotong Pajak yang cukup Lumayan besar Tapi kalau kita Mengisi Pajaknya Informasi Pajak ini Maka Potongan Potongan Pajak Tidak akan terlalu besar Nah disini Disini saya akan Berbagi Cara bagaimana Untuk mengisi Informasi Pajak Tanpa Econ Pajak NPWP Ya teman-teman Cara Simpelnya Intinya Oke Jangan Di Skip Biar Tidak gagal Paham Langsung Saja Kita Klik Yang Kelola Info Pajak Ini Ya teman-teman Yang saya Lengkari Merah Itu Klik Kita Tunggu Mas Lodi Nah Disini Kita Disuruhkan Kirimkan Formulir Pajak Secepatnya Jadi Disini Saya Berbagi Cara Meskipun Kita Tanpa Econ NPWP Pajak GJP Online Ini Teman-teman Kita Bisa Mengisinya Jadi Nanti Potongannya Itu Tidak Terlalu Besar Ya teman-teman Oke Sekarang Kemudian Tambahkan Info Pajak Yang Ini Klik Ini Kita Disuruh Baca-baca Sebelum Memulai Dipergerakan Memakan Waktu 15-20 Menit Untuk Menjaga Agar Akun Anda Tetap Aman Kami Perlu Memperlukan Memang Ini Anda Setelah Satu Jam Anda Mungkin Harus Melakukan Verifikasi Kembali Dan Informasi Telah Anda Masukkan Tidak Tersimpan Ini Baca-baca Teman-teman Anda Mungkin Diminta Untuk Menyerahkan Dokumen Pajak Teman-teman Google Tidak Tapi Memberi Anda Saran Terkait Masalah Pajak Kemudian Kita Langsung Saja Isi Mulai Formulir Info Pajak Teman-teman Kita Disini Disuruh Memasukkan Sandi Oke Kita Masukkan Sandi Dulu Kemudian Klik Berikutnya Nah Disini Kita Disuruh Info Paca Amerika Apa Jenis Akun Kalian Jadi Nanti Disini Kalian Disuruh Memilih Jenis Akun Adson Kalian Itu Apa Karena Ini Perurangan Pilih Saja Yang Perurangan Bukan Perusahaan Atau apa Pilih Yang Perurangan Ini Kemudian Berikutnya Apakah Anda Warga Negara Atau Penduduk Amerika Serikat Nah Disini Penting Poin Penting Itu Disini Kalau Kalian Salah Mengisi Disini Ini Kalian Akan Kena Pacak Besar Jika Kalian Klik Iya Jadi Disini Kalau Kita Bukan Warga Negara Amerika Kita Klik Klik Yang Tidak Ini Teman Teman Kemudian Berikutnya Disini Kita Untuk Pilih Jenis Formulir Pajak Kita Pilih Yang Paling Atas Paling Atas Itu Pilih Kemudian Kita Klik Mulai Formulir Kita Tunggu Masih Loading Jadi Ini Teritanya Kebetulan Channel Youtube Ini Sudah Monetisasi Beberapa Minggu Yang Lalu Dan Disuruh Mengisi Pajak Teman Nah Ini Ada Nama Identitas Usahakan Nama Dari Yang Sesuai Dari KTP Kalian Yang Kalian Daftarkan Di Kuntang Utama Google Adsense Jangan Beda Ini Nama Udah Sama Nama DPS Negara Wilayah Negara Wilayah Kalian Isi Indonesia Kalau Memang Kalian Orang Indonesia Kalau Kalian Orang Timur Liste Isi Timur Liste Atau Kita Klik Indonesia Nomor Identitas Wajib Baca Ini Tidak Perlu Disi Teman Teman Ini Tidak Perlu Disi Langsung Kita Berikutnya Saja Teman Teman Nah Ini Kemudian Alamat Tinggal Permanen Alamat Tinggal Dan POP Atau Alamat UP Ini Kita Disuruh Mengisi Alamat Sesuai Dengan Alamat Yang Kita Tulis Di Google Adsense Kemarin Ya Teman Oke Tulis Disini Tulis Semua Teman 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 Nanti Alamat Surat Pun Harus Ditulis Semuanya Teman Harus Sama Ya Intinya Bentar Saya Lupa Kita Lihat Dulu Alamat Kita Tulis APT Suite Ini Nomor Teman Nomor Rumah Kalau Gak Ada Nomor Rumah Kalian Kosongkan Saja Kalian Kosongkan Saja Bentar Bentar Nomor Lupa Tis Nima Nima Tis Nima Tis 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 Oke kita lanjut kota provinsi kita cari kita isi dulu sabar nah kode posnya juga diisi ya teman-teman nah 630 kemudian 1360 gosong ya teman-teman 11 63 gosong kemudian klik ya teman-teman ini centang juga ya teman-teman kemudian ini juga centang jadi ini centang oke kalau sudah selesai isi alamatnya semua sudah benar kalau dirasa sudah benar ya langsung klik berikutnya teman-teman nah disini kalian bisa baca-baca kalian baca-baca apakah anda mengklaim tarif pemotongan pemutu pemungutan pajak yang lebih rendah adalah berdasarkan perjanjian pajak nah eh di sini juga poin pentingnya teman-teman jadi kalian jangan terguruh-guruh kalau mengisi karena di poin ini juga poin pentingnya untuk pemotongan pajak nantinya teman-teman biar enggak terlalu besar potongannya undang-undang pajak AS dapat mengenakan pajak potong pungut besar pembayarannya dianggap sebagai pendapatan yang bersumber di AS pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk menerima pembayaran yang memenuhi syarat penerbangan pajak yang relevan kalau yang kedua ya ini penduduk negara wilayah yang mengklaim perjanjian dengan nama ini kalian tidak teman-teman kalian klik yang tidak itu kemudian ini centang kemudian baru kalian klik berikutnya ini Oke kita cek lagi alamatnya semua sudah sama ya teman-teman klik berikutnya itu ini nah ini suruh ngisi lagi tanda tangan anda karena ini nggak bisa ngasih tanda tangan anda jadi tulis saja nama kalian yang tertera di Google Adsense teman-teman yang penerima penerima pembayarannya seperti ini kalau sudah seperti ini kemudian klik berikutnya teman-teman ini kemudian kita disuruh mengisi ya teman-teman harap perhatikan bahwa ini bisa lihat termasuk jika penduduk AS mengunjungi situs atau melihat video dari dalam AS pernahkah individu atau indonesi yang disebutkan di bagian izin sepacak melakukan aktivitas layanan apapun untuk Google AS ini kalian klik kita ada terus kemudian ini centang teman-teman kemudian pernyataan tertulis perubahan status terus apakah anda memberikan pembaca untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran disini juga jangan sampai salah teman-teman mengisinya ya jadi disini kalau kalian memang belum pernah mendapatkan pembayaran dari Google Adsense YouTube kalian kalian bisa klik yang ini centang yang ini ya teman-teman saya memberikan pembaca untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum pernah menerima pembayaran ini teman-teman dan kebetulan ini kan yang saya isikan pajaknya ini kan baru saja monetisasi belum pernah mendapatkan pembayaran jadi saya centang yang atas ini teman-teman tapi kalau kalian sudah pernah mendapatkan pembayaran dari Google Adsense tapi baru sempat mengisi informasi pajak kalian bisa isi yang kedua ini teman-teman jangan salah ya oke kemudian kalau tidak selesai berikutnya disini saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas ini centang saja terima dokumen melalui surat nah yang ini saja teman-teman kita centang jadi yang ini saja ya teman-teman kita centang karena ini untuk menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas intinya melalui elektronik saja teman-teman kalau yang ini kan untuk dikirimkan ke alamat kalian oke lanjut saja kirim kemudian kita tunggu masih loading nah setelah menunggu beberapa menit teman-teman teman-teman pengisian info pajaknya disetujui ini teman-teman disetujui ya teman-teman jadi begitulah cara mengisi pajak agar disetujui tanpa ikon pajak NPWP kita harus daftar NPWP terlebih dahulu ini enggak usah cara simpelnya teman-teman dan akhirnya disetujui ya teman-teman oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like subscribe ya teman-teman bila perlu komen kalau belum paham oke terima kasih cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati